Pedang dan golok yang menggetarkan jilid 17. Sulit untuk memastikannya, Nona. Memang siplong pendiam akan tetapi dia tidak berontak atau berhianat. Mungkin ada suatu sebab lainnya, entah apa itu, jikalau kau tidak keliru mengenali, adikku selanjutnya perlu kita berhati-hati. Geng Chun peringatkan Kiam Chu menghela nafas. Geng Chiu, ku harap bantuanmu untuk menyelidiki dia. Bersama-sama Geng Chun, aku akan berlagak pilon, supaya dia tidak curiga, baiklah, Nona. Aku harap di dalam waktu satu bulan, dapat aku mengetahui rahasia siplong itu, semua Kiam Chu sudah berangkat lama, sekarang baiklah kita pun pergi, berkata Geng Chun. Dan kemudian aku harap dengan kepergian ke Lem Gak ini, pihak kita akan berhasil membekuk salah seorang ketua empat partai besar itu, kata Seng Nona sungguh sombong pikir Siau Pak. Mudahkah akan membekuk ketua sebuah partai? Ia segera terdengar tindakan kaki perlahan, maka Kiam Chu itu bersama kedua orang budaknya sudah berjalan keluar dari kuil itu. Menanti sampai mereka itu telah pergi jauh barulah Siau Pak mendahului keluar dari tempatnya. Ia mengulur tangannya, untuk melempangkan tubuh yang telah mendekam sekian lamanya. Di mana-mana kaum merimba persilatan sibuk mencari Kiu Heng Chia Kiam, di luar dugaan, kitalah yang menemukannya, kata ketua ini perlahan belum lagi OE Yeng atau KH Okong menyauti, tiba-tiba mereka mendengar suara yang nyaring halus di luar kuil, Lengilah dia inilah dianya Siau Pak, tercengang. Ketika ia menoleh ia melihat di muka pintu menghadang seorang budak perempuan yang berbaju hijau. Romanya nampak gusar. Rupanya mereka telah ketahui kita bersembunyi tetapi mereka tidak mau segera memergoki, kata OE Yeng, berbisik. Siau Pak memberi hormat. Nona, siapanya. Jangan bicara tentang persahabatan berkata Nona itu, dingin. Lekas kamu habiskan jiwa kamu apakah kamu hendak menanti hingga aku yang turun tangan Nona, kita tidak bermusuh satu sama lain, tak usah banyak bicara kata pula Nona itu ketus. Di kolong langit ini, semua orang rimba persilatan adalah musuh-musuh Kiam Chu kami, maka itu, meski kita tidak bermusuhan tidak dapat aku melepaskan kamu. Kamu telah bersembunyi atau mengumpet di kolong meja dan telah mencuri dengar semua perkataan kami, kamu telah melihat gerak-gerak kami bagian kamu ialah kematian melihat Siona bersikap keras itu Siau Pak, tertawa hambar. Aku tidak mau bentrok dengan kamu, Nona, katanya sabar. Jikalau kau menganggap aku dijeri, itulah keliru, K.H. Okong gusar sekali, hampir dia melompat menerjang Nona itu, baiknya pada saat hatinya panas itu, mendadak ia ingat peristiwa dengan Tio Giyok Yau di dalam rimba hingga ia menderita. Dia melihat si Nona ini bersikap tenang tetapi keras sama seperti Nona Tio itu. Dengan sinar metu, tajam, Nona ini menatap Siau Pak. Kau sombong ya, katanya. Rupanya kau berkepandaian tinggi berkata begitu, lalu bertindak maju. Lekas mundur Siau Pak berkata pada dua saudaranya. Ia melihat gerak gerik si Nona. K.H. Okong dan O.E.Y. Eng heran mereka melihat si Nona bertindak perlahan benar sikapnya dingin, tetapi dia tak nampak seperti musuh. Pikir mereka, kalau Nona ini tidak pandai ilmu silatnya, tentu dia mempunyai suatu kepandaian lain, keduanya mundur ke pojok pendopong. Kira-kira tiga atau empat kaki jauhnya dari Siau Pak, si Nona baju hijau menghentikan tindakannya. Kelihatannya, di antara kamu bertiga, kaulah ketuanya, katanya agak sabar. Bukan, Siau Pak merendahkan diri. Nona terlalu memuji segera Nona itu tertawa, dingin. Membunuh hular menghajar kepalanya, membekuk penjahat meringkus rajanya berkata dia. Kaulah, kepala di antara kalian bertiga, waspadalah, kata-kata itu diakhiri dengan digerakannya tangan kanannya dari mana lalu melesat sebuah sinar putih bagaikan lilat, menyambar secara membabat. O.E.Y. Eng terkejut. Tidak disangka dia begini glesit katanya di dalam hati. Siau Pak pun kaget tapi dia sempat lompat berkelit. Pantaskah sombong kata si Nona. Kau benar liahai kembali Nona itu maju mendekati Siau Pak bersiap sedia. Inilah sebab tadi si Nona mengeluarkan pedangnya secara luar biasa cepat itu. Ia menghunus pedangnya, untuk dilintangkan di depan dadanya. Tiba di depan Siau Pak, tiga kaki, Nona itu mendadak membungkuk. Pedangnya terus meluncur menikam Siau Pak, tidak menangkis. Dia hanya memutar pedangnya mengurung tubuhnya. Karena ia menyerang, dengan sendirinya pedang mereka berdua beradu, hingga menerbitkan suara yang nyaring mendadak Nona itu berlompat mundur, terus sampai di luar pintu, kemudian dengan satu lompatan, hilang lenyaplah dia di malam yang gelap petang itu. Toako, apakah dia terluka? Tanya O.E.Y. Eng. Dia heran orang mundur secara begitu rupa. Dia tidak terluka. Dia cuma kalah tenaga dalam. Karena dia menyerang terlalu keras, dia kena tergempur sendirinya, hebat kera menghunus pedang Nona itu, kata K.H. Okong. Jarang aku melihat kepandayan seperti itu. Apakah Toako mengenali ilmu silatnya itu ilmu dari partai mana C.H. Siawpek menggoyangkan kepala? Guruku pernah bercerita tentang pelbagai macam ilmu pedang tetapi tidak ada yang mengenali ilmu pedang Nona ini, entah siapa K.H. K.H. berbaju hitam itu, kata O.E.Y. Eng menarik nafas. Rupanya dia bermusuh dengan semua partai persilatan di kolong langit ini, mungkin, kata Siawpek setelah berpikir sejenak. Entahlah tentang riwayat mereka, yang sudah pasti mereka terahasia. Kiam Chu itu, yang bertubuh langsing, mestinya dia cantik, maka aneh, kenapa dia sengaja mengenakan topeng tidak karuan itu, berkata begitu, mendadak ia ingat sesuatu lekas-lekas yang memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya sambil berkata, mari lekas kita berlalu dari sini O.E.Y. Eng dan K.H. Okong seperti mendapatkan serupa perasaan, maka begitu ketuanya mengangkat kaki, mereka lalu menyusul. Biar aku jalan di depan, kata Siawpek, berhati-hatilah bertiga mereka lari sampai 4 atau 5 mil, baru mereka memperlahan tindakan kaki mereka. Budak tadi belum kalah, kata Siawpek, dia kabur untuk minta bantuan, jikalau mereka keburu datang, kita tak dapat mengelakkan suatu pertempuran hebat. Budaknya saja sudah begitu lihai, apalagi nonanya, kau benar, to aku, berkata O.E.Y. Eng. Aku lihat, sepak terjang Kiam Chu itu hampir mirip dengan tujuan to aku, Siawpek terdiam, akan tetapi hatinya berguncang. Sekian lama, baru dia dapat menenangkannya. Kata ia, mungkin di dalam dunia Kang Owi ini ada terlalu banyak orang yang mendendam sakit hati, sedangkan perkeadilan kaum rimba persilatan agaknya sedang goyang. Siapa lemah, dia dimakan, maka timbulah peristiwa-peristiwa tidak adil jikalau aku berhasil maka aku hendak menegakkan keadilan, untuk menerbitkan dunia rimba persilatan, atau sekurang-kurangnya buat mencoba mengurangi malapetaka, luhur cita-citamu, to aku, kata K.H.O. Kong. Suka aku membantu kau sekuat tenagaku, rela aku mengorbankan jiwaku. Dia berhenti sejenak lalu menambahkan, Kiam Chu itu berpikiran luar biasa bagaimana dia dapat menimbulkan K.H.C.E. Kiam, pedang sakit hati itu hingga rimba persilatan menjadi gempar karenanya. To aku, apakah kau tidak memikir buat menyebut suatu nama untuk tindak tanduk kita ini apakah yang kau pikir sate-e benar juga, berkata O.E.Y. Eng. H.I.E. Kiam Chu menciptakan K.H.C.E. Kiam, dia membuat dunia gempar dan gentar, sebenarnya melihat ursanku, akulah yang paling tepat memakai nama K.H.C.E. Kiam itu, berkata S.Y.O. P.E.K.E. Kiam. Atau aku memakai nama C.H.C.E. Kiam Chu, tanya O.E.Y. Eng, yang memberi saran tidakkah nama itu berimbang dengan K.H.C.E. Kiam? Dia pedang, kita golok dari namanya kita telah bagus, C.H.C.E. Kiam Chu, berarti golok keadilan, nama itu lebih luka artinya daripada K.H.C.E. Kiam, pedang sakit hati. C.H.C.E. Kiam Chu itulah bagus seru K.H.O. Kong. Mari kita mencari bengkel mebesi, untuk membuat golok pendek yang diukirkan empat hurut itu. Pedang dan golok sungguh sepadan S.Y.O. P.E.K.E. Keterdesak dia setujui nama itu. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan mereka, untuk mencari pandai besi, guna membuat goloknya. Tujuannya ialah lemdak. Mereka menyamar, tetapi tetap mereka berlaku waspada, supaya orang tidak mencurigai mereka. Mereka pula menukar kera, yaitu S.Y.O. yang singgah, malam jalan pada suatu hari, tanpa ada yang mempergoki, mereka sampai di wilayah Lemgak Gunung Selatan, yang nama aslinya ialah Heng San. Mereka pergi ke Lemgak S.Y.E., yang terpisah tidak begitu jauh lagi dari gunung itu. Orang-orang dari partai S.Y.O. Lim Pai, Butong Pai dan lainnya tentu sudah berkumpul di Liyong San, berkata O.Y. Eng, karena itu, kita tidak boleh berlaku sembarangan, di sekitar gunung tentulah ada penjagaan yang rapi. Aku pikir lebih baik kita singgah dahulu di rumah penginapan, buat beristirahat sekalian memusyawarahkan bagaimana tindakan kita selanjutnya. Kita harus memikir daya yang sempurnya, S.Y.O. Pai berdiam. Dia berpikir keras. Ada sesuatu yang terlintas di benak otaknya. Dia bagaikan tidak mendengar kata-katanya Sengkawan bahkan dia terus menggumam. O.Y. Eng dan K.H. Okong melihat dan mendengar, tetapi kata-kata ketua itu tidak tegas, hingga tak tahu mereka apa yang diucapkannya itu. Nampak Tauako memikirkan sesuatu, sampai semangatnya seperti meninggalkannya, kata K.H. Okong. Baik kita jangan menegurnya, O.Y. Eng setu, tetapi ia tidak jawab adik itu, ia hanya terus mengawasi ketuanya. Tak boleh mendadak siapak berkata seorang diri. Ia bagaikan tersadar. Tak dapat kita memaju langsung ke lemdak. Lebih dahulu kita cari pondokan, O.Y. Eng tersenyum. Ternyata benar bahwa Tauako itu tidak mendengar kata-katanya tadi. Ia tetap tidak mau menegur, ia juga tidak banyak bicara lagi. Ia memutar tubuh, buat membuka jalan. Tatkala itu fajar baru tiba, cuaca masih remang-remang, kebanyakan rumah penginapan masih belum membuka pintunya. Meski begitu, O.Y. Eng toh mencari sebuah, yang letaknya di tempat yang rada sepi. Ia mengetuk pintu, sesudah masuk ke dalam, ia lalu minta disediakan barang makanan buat sarapan pagi. Satu malam mereka berjalan terus tanpa mengisi perut. Siaw Pek duduk sambil tunduk otaknya masih tetap bekerja. K.H. Okong habis sabar. Tauako, kau sedang pikirkan apa tegurnya. Kemudian O.Y. Eng berkata, Tauako, kalau kau memikirkan sesuatu, mari kita utarakan, supaya kita dapat membicarakannya bersama. Ketua itu menatap kedua saudaranya. Dia tertawa. Bukankah selama di dalam kubil itu kita mendengar kata-katanya Hek Iek Yam Chu tentang keempat ketua partai besar hendak mengadakan pertemuan di Lem Gak Sini? Tanyanya. Benar, sahut K.H. Okong. Apakah saudaraku ingat partai-partai manakah itu? Itulah Siaw Lim Pai, Butong P. Hong Tong P. dan Inggo Dwi Ye Pai. Benar sekarang aku ingat keterangan almarhum ayahku bahwa di puncak Yan In Hang di Gunung Pek Masan telah terbinasa ketua-ketua dari keempat partai besar itu, bahwa kebinasaan mereka telah menerbitkan gelombang dalam dunia sungai telaga, kemudian entah bagaimana jalannya, telah tersiar berita luas yang mengatakan kebinasaan mereka itu karena dianiaya ayahku. Maka kejadianlah kesembilan partai besar bergabung dengan empat bun, tiga hoe dan dua pang, menyerbu Pek Ihopo hingga musnalah keluarga ku. Dan sekarang, kenapa ketua yang baru dari keempat partai besar itu berkumpul di tempat ini benar? Ada sesuatu yang mencurigakan dari hal berkumpulnya mereka semua itu, berkata Oeyeng. Mungkinkah tindakan mereka tersebut ada hubungannya dengan peristiwa lama itu kita telah tiba di sini, mesti kita cari mereka. Kha Okong turut bicara, kita tak usah takut bahwa kita akan bentrok dengan mereka itu menurut aku tak perlu kita bentrok dengan mereka, kata Syao Pek, paling tidak kita dapat bercampur gaul, sedikitnya berada di dekat mereka untuk mendengar sebab musababnya, atau duduk perkaranya dari peristiwa dahulu itu, Mungkin inilah sulit, memang sulit, tetapi apa daya lainnya aku ada akal, kata Kha Okong. Kau tidak sabaran, saudara, tetapi kadang-kadang kau teliti. Nah, apakah pikiranmu itu kita berdaya menjadi pengikutnya keempat ketua partai-partai itu? Inilah sukar, kau harus ingat, pengikut mereka pasti terdiri dari para muridnya yang lihai, jikalau bisa kita menyamar jadi murid-murid keempat partai, untuk membuat partai yang satu menyangka kitalah murid partai yang lain, demikian sebaliknya. Walaupun mereka semua curiga, tetapi mereka tentu tidak berani menanyakan satu pada lain, Syao Pek setuju. Tapi sekarang, toh aku, berkata Oeyeng, paling dahulu kita mencari keterangan apa mereka telah tiba di Lemgak ini dan di mana mereka mondoknya, Gunung Lem gak luas beberapa mil dan puncaknya banyak sekali begitu pun lembahnya. Tak mungkin kita mendatangi setiap puncak dan lembah, ya, ini benar juga, kata Syao Pek, yang mengeringit kening, pula ada baiknya apabila kita dapat mencari tempat singgah 12 anggotanya Hei Ekiam Chu, ada lagi yang aneh, KHO Kong campur bicara pula. Mereka lah ketua-ketua partai, kenapa mereka bukan membuat pertemuan di gunungnya masing-masing tapi di daerah pegunungan ini yang terbuka buat umum? Gunung ini toh tidak ada hubungannya dengan mereka semua Syao Pemengangguk. Adik itu benar. Itu pula satu soal, katanya, itu pun perlu kita cari tahu, mungkin urusan itu penting sekali maka juga ketua empat partai itu memilih gunung Lemgak ini, maksudnya supaya orang-orang dalam mereka, yang berkedudukan tinggi, tidak mengetahui sepak terjang mereka ini, Syao Pek melihat ke langit rumah. Sekarang ini kita tetapkan dahulu akan mencari tempat singgah mereka katanya. Kalau begitu, mari kita beristirahat, berkata Oeyeng. Besok kita menyamar, terus kita pergi ke gunung untuk memasang metu di bagian yang penting, mungkin kita telah mendahului Hek Iek Yam Chu. Syukur apabila kita dapat melihat mereka itu, Syao Pek Akur, terus ia mengajak kedua saudara itu masih tidur. Satu malam lewat. Besoknya pagi-pagi, setelah bersantap dan berdandan, segera mereka berangkat. Dalam waktu setengah hari, tiba sudah mereka di kaki gunung Lemgak di bawah puncak utama. Mereka memperhatikan sekitarnya, untuk menjanjikan tanda-tanda, kemudian mereka berpisah ketiga arah Syao Pek menyamar sebagai seorang pemotong kayu, pedang dan goloknya disembunyikan dalam seikat rumput dan digendong di punggungnya. Ia mengambil tempat di sebuah jalan cagak yang mempunyai dua jalan kecil, satu untuk naik ke puncak, satu pula buat menuju lembah. Bebannya diletakkan di sisi sebuah batu besar. Ia sendiri duduk bersandar di batu itu, berlagak seperti tengah mengasuh. Satu jam sudah dia menanti, tak ada seorang juga yang lewat di situ. Hampir ia habis sabar, tapi tiba-tiba ia melihat seorang muncul dari balik tikungan jalan orang itu berusia kira-kira 40 tahun. Dia memikul kayu, jalannya cepat. Di dekan Syao Pek, mendadak dia berhenti dan mengawasi, lalu menyapa, kau tentu orang yang baru pindah kemari, sebelumnya tidak pernah aku melihat kau, ya, aku pindah belum lama, sahut Syao Pek. Ia khawatir penyamarannya nanti diketahui. Diam-diam dia mengawasi, untuk mencari tahu orang mengerti silat atau tidak. Orang itu tertawa. Tak salah terkaanku apa ini yang pertama kali kau mencari kayu Syao Pek menganggu, kemudian ia mohon petunjuk orang itu. Si tukang kayu menarik nafas. Sekarang sulit, katanya. Dulu banyak juga pencari kayu di sini, sekarang tinggal aku sendiri. Bagus kau datang, kau dapat jadi kawanku, kenapa kau tinggal sendirian, saudara tanya Syao Pek. Ia pikir sesuatu. Apa itu disebabkan jalan sukar dan gunungnya tinggi? Tukang kayu itu menggeleng kepala. Dia menunjuk lembah. Selewatnya tikungan itu, di situ terdapat banyak pohon cemara tua dan lainnya, yang kayunya bagus untuk kayu bakar, katanya, memotong kayu di situ, sebentar saja kita dapat satu pikul, sekarang bagaimana? Apakah pohonnya sudah habis disebabkan banyak orang yang mengambil kayu Syao Pek? Tanya. Tukang kayu mengisi pipanya, dia menyulut dan menyedot. Bukan, sahutnya. Lembah itu luas seratus mil lebih, kayunya banyak tak akan habis puluhan tahun, Syao Pek heran habis, apakah sebabnya dia bertanya. Tukang kayu itu menatap. Untung saudara belum memasuki lembah itu, katanya. Kalau kau pergi ke sana, tentulah sekarang kita tidak dapat berbicara seperti ini, kenapakah begitu? Saudara Syao Pek menegaskan. Sejak kira-kira setengah tahun yang lalu, lembah itu kedatangan dua ekor binatang aneh, menerangkan tukang kayu itu. Binatang itu tinggi dan besar seperti manusia, larinya cepat seperti terbang. Pernah mereka melukai belasan tukang kayu. Karena itu, orang takut pergi ke sana, pantas tak ada orang lewat di sini, pikir Syao Pek. Lalu ia bertanya, tapi kau, saudara, kenapa kau tidak takut? Mulanya aku takut, belakangan tidak. Apakah sebabnya pada suatu hari habis minum arak aku pergi ke belakang gunung sana, berkata tukang kayu itu. Ketika itu aku setengah mabuk. Aku tidak menemukan sesuatu, perlahan-lahan aku jadi berani. Aku masih lebih jauh. Hari lewat hari, aku terus pergi ke sana, bahkan masuk lebih dalam. Selama empat bulan lebih, aku tetap tidak melihat binatang aneh itu. Aku menyangka kedua binatang berdiam saja di dalam, tidak pergi keluar, mungkinkah mereka sudah meninggalkan gunung ini, aku juga menduga demikian. Pernah aku mengajak beberapa kawan untuk pergi mencari tahu, tetapi tidak ada yang berani menemani aku. Aku sendirian saja takut menempuh bahaya. Nah, saudara, mari kita berjalan bersama silahkan saudara berangkat lebih dahulu. Aku hendak menantikan seorang teman, teman kata tukang kayu itu heran dia menatap siaupek, lalu dia pergi. Siaupek mengawasi orang berlalu, terus ia memandang ke lembah. Kalau benar ada dua makhluk berbahaya itu, perlu aku menyingkirkannya, pikirnya, mereka membahayakan dan menyusahkan semua orang. Begitu berpikir, segera pemuda itu menuju ke lembah senjatanya disiapkan benarlah, di lembah itu terdapat hutan cemara. Siaupek masuk lebih jauh sampai seratus tombak lebih. Ia tetap tidak menemukan sesuatu, maka ia makin percaya kedua binatang galak itu sudah pindah gunung. Tengah siaupek berpikir, tiba-tiba ia mendengar suara orang. Ia heran, segera ia menyembunyikan diri di dalam semak-semak yang lebat. Beberapa tombak jauhnya, dua orang muncul dari balik pohon-pohon cemara. Mereka itu berjalan berendeng. Yang di kiri, usianya kira-kira 30 tahun, berpakaian hijau seluruhnya dan mukanya pucat. Dia menyandang sebilah pedang. Yang di kanan berumur 50 tahun lebih, kunisnya putih, bajunya hitam, dia tidak membawa senjata. Katanya ketua-ketua empat partai Siauling, Butong, K.H. Otong dan Mgobieh hendak mengadakan pertemuan di Lemgak ini, entah untuk urusan apakah itu kata orang yang muda, si serbah hijau. Urusan mereka tak ada sangkut rautnya dengan kita, sahut si orang tua. Entah apa sebabnya, huacu kita sangat memperhatikannya dan memerintahkan untuk mencari tahu tempat rapat mereka itu. Inilah kerjaan sulit. Empat partai besar itu banyak muridnya juga adalah satu larangan besar buat satu partai menyelidiki lain partai, bisa-bisa terbit perselisihan karenanya. Huacu ialah ketua huacu partai. Biasanya huacu bekerja dengan teliti, mungkin ia telah memikir suatu jalan yang sempurna, berdua mereka berbicara sambil berjalan terus, hingga suara mereka lenyap. Kalau begini, rupanya di sini telah ada orang rimba persilatan, pikir si yaupet. Mereka muncul dari dalam lembah, mungkin mereka telah memindahkan pusatnya kemari. Mereka menyebut huacu, entah huacu yang mana yang berada di sini, sambil keluar dari tempatnya sembunyi, si yaupet berpikir terus, si tukang kayu tadi bicara dari hal binatang aneh, mungkin itulah binatang palsu, ialah orang WE ini yang menyamar. Tak perlu aku masuk lebih dalam, baik aku pergi melihat OEY yang berdua, selagi pemuda ini berjalan, terdengar suara bentakan dingin berhenti ia terkejut, segera ia menoleh. Maka ia melihat seorang tua dengan tubuh kurus kerung, matanya jeling, alisnya tebal, hingga romannya jadi luar biasa sekali. Dia pula berkumis putih. Pakainya hitam seluruhnya. Dia berdiri sejarah tujuh-delapan tombak. Orang ini liahai ilmu ringan tubuhnya, pikir si yaupet. Kapan dia datang? Kenapa aku tidak tahu? Tapi ia bersikap tenang, segera ia bertanya, Loh Tiang, ada urusan apakah metu orang itu bersinar tajam? Kau berdandan begini macam, kau pula membawa senjata tajam, dandananmu tidak seragam katanya, nadanya tetap dingin. Mungkinkah kau seorang murid yang baru keluar dari rumah penguruanmu? Heran, kenapa gurumu menugaskankah sebagai seorang matumatu sejenak siyaupi melihat tubuhnya sendiri? Pakainya terbuat dari kain kasar, di kanan di kiri ada pedangnya, aku bukannya matumatu. Ia menyahut, sabar. Secara tak sengaja aku tiba di sini, orang itu mendadak tertawa, suaranya tak sedap didengarnya. Tahukah kau siapa? Loohu tanyanya. Dia menyebut dirinya Loohu siorang tua tidak? Sahut si anak muda. Apakah kau pernah mendengar suara tawa Loohu ini? Tanyanya pula. Ia tertawa pula dua kali kering dan tak sedap. Siaupet tidak kenal tawa itu, yang hampir mirip suara dua ekor kata lagi berkelahi. Mungkin dia seorang yang terkenal dan tawanya ini seperti lambang untuk mengenalnya. Sayang pengalamanku kurang luas, pikirinya orang tua itu merasa heran. Sia anak muda itu tidak menjawab pertanyaan itu. Loohu saja kau tidak dapat menerka kata orang tua itu, kembali ia tertawa dingin. Inilah bukti betapa untuk dunia Kang Ou dari keroman bengis, orang tua itu tampak sabar. Apakah kau dari Siaupet? Kemudian dia tanya lagi. Bukan, Siaupet menjawab. Kalau bukan, apakah kau dari sembilan partai lainnya juga? Bukan, orang tua itu berpikir lekas. Dia masih hijau tapi agaknya dia tahu tentang pelbagai partai. Apakah ia berpura-pura? Dia aneh. Tak dapat aku terpedayakan dia. Maka dia bertanya pula. Kau bukan orang partai, tapi kau tentu mempunyai asal-usul. Siapakah gurumu Siaupet pun berpikir cepat, tadi dia bengis, sekarang dia lunak. Mesti ada sebabnya. Tak dapat aku dijebak dia. Maka ia menjawab perlahan. Saudara lama guruku mundur dari dunia Kang Ou, kalau aku sebut namanya mungkin Looti yang tidak tahu, maka itu lebih baik aku tidak memberitahukan. Tak disangka, dia bicara merendah, tapi sebaliknya, dia justru menimbulkan kecurigaan orang tua itu lalu bertindak menghampiri dan terus meluncurkan tangan kanannya guna menjembak. Tapi, terpisah satu kaki dari tubuh lawan, tangannya itu dihentikan diam-diam. Siaupet sudah meraba gagang pedangnya, bersiap untuk melawan wajah orang tua kurus kering itu menunjukkan kesangsian ia heran orang demikian berani. Ia pula tidak mengenal anak muda ini. Setelah hening sejenak itu, ia bertanya, Kenalkah kau dengan gerakan tanganku ini Siaupet? Cuma belajar silat pedang dan golok ilmu silat tangan kosong. Ia tidak kenal kalau toh ia bisa menggunakan tinju atau jari tangannya, itulah semua gerak-gerik pedang dan golok. Maka itu, ditanya demikian rupa ia menjawab, Aku tidak kenal, kiranya kau tidak tahu apa artinya liahai kata si orang tua, yang tertawa dingin. Berusan aku menyangka kaulah seorang yang memandang kematian bagaikan orang mau pergi pulang, Siaupet melihat tangan orang belum ditarik kembali. Ia berkata, Andaikan kau menyerang dengan tanganmu, apakah yang harus ditakutkan? Oh, bocah tak tahu mampus atau hidup seru si orang tua gusar. Jikalau loohu hendak mengambil jiwamu, sudah sedari tadi kau hilang jiwa di tanganku ini Siaupet? Tertawa hambar. Looh tiang, kau sombong katanya. Sungguh aku tidak mengerti, tanganmu ini bagaimana dapat membuatku binasa si orang tua bertambah gusar. Benar-benarkah kau hendak mencobanya tanyanya? Baik cobalah sahut si anak muda orang tua itu hendak menyerang, akan tetapi, melihat orang demikian tenang, ia menjadi heran sekali. Maka ia mencoba menguasai diri untuk berlaku sabar. Katanya, Bocah, lihat tanganku ini, yang akan mengancam 12 jalan darahmu. Tahukah kau aku hendak menyerang jalan darah yang mana semua jalan darah pun boleh menjawablah Siaupet gagah orang tua itu bertambah heran. Kalau aku mengincar tetapi lalu merubah tujuan di tengah jalan, dapatkah kau melindungi dirimu? Tanya dia, bukankah kau hanya menanti buat menerima binasa asal aku menggerakan pedangku satu jurus, aku akan dapat menutup 12 jalan darahku kata Siaupet. Berbareng dengan itu, aku pun akan memaksamu menarik kembali tanganmu dan mundur begitu kata siorang tua, heran aku tahu tentang ilmu pedang Butong Pei dan Kunlun Pei. Mereka dapat menyerang dan memeladiri, tetapi aku belum pernah dengar tentang jurus yang kau sebutkan itu, apalagi dengan satu jurus kau juga berbareng bisa menutup ilmu silatku yang bernama Langgau kuih sohun ilmu silat orang tua itu berarti lima setan merenggut sukma. Mengenai ilmu pedang kedua partai yang Lo O Tiang sebutkan itu, itulah dikarenakan mereka mempunyai kelemahannya masing-masing berkata Siaupet. Dan, sebaliknya ilmu silatmu ini, Lo O Tiang, aku lihat tak ada kesulitannya buat memecahkannya, kembali kecurigaan si orang tua bertambah orang sangat tenang membicaranya dan lancar. Melihat sikapnya ini dan mendengar kata-katanya, mungkin dia benar, pikirnya. Dia aneh, dia seperti masih hijau, tapi juga bagaikan sudah berpengalaman banyak. Dia tidak mau menyebut asal-usulnya, dia juga bicara besar. Rupanya, jikalau aku tidak mempertunjukkan kepandaianku, dia tentu tidak akan terpaksa memperlihatkan diri asalnya, karena memikir begini, orang tua itu lalu berseru, hati-hatilah kau dan lima jari tangan kanannya segera bekerja Siaupet telah siap sedia. Ia mundur satu tindak untuk menghunus pedangnya. Kemudian dia putarkan, guna melindungi tubuhnya. Maka benarlah, seperti apa yang dikatakannya, tubuhnya segera terjaga seluruhnya. Itulah salah satu jurus dari Taipei Kiam Hoat, ilmu pedang mahakasih, yang diberi nama Siang Im Liao Jiao, mega idah melilit berputaran titik orang tua itu menghentikan serangan dengan mendesak dia mengawasi si anak muda. Ilmu pedang yang liahai serunya. Sepuluh tahun aku menyiksa diriku mempelajari ilmu silatku ini, aku percaya tidak ada orang kengow yang bisa memecahkannya, siapa tahu, justru aku gunakan pada pertama kali ini, segera dapat ditundukan berkata begitu, orang tua ini nampak kecelai dan masgul sekali. Dia berduka. Apakah yang dibuat menyesal dan berduka pikir Siaupet? Aku toh tidak melukaimu tapi karena orang berputus asa, ia lalu berkata, tak usah kau berduka, Liao Tiang, mungkin ilmu pedangku ini memang istimewa guna mematahkan ilmu silatmu, ah, sudah, saudara kecil, tidak usah kau menghibur aku, kata orang tua itu, yang lalu memutar tubuhnya, dan berlalu dengan tindakan lesu. Orang tua ini tampaknya jahat tetapi ternyata baik, pikir Siaupet. Tadipun dia menyerangku secara berhati-hati, seperti dia khawatir akan melukai aku, memikir demikian, dengan segera dia memasukkan pedangnya ke dalam sarung dan lompat menyua Liao Tiang, tunggu ia memanggil. Ia pun lalu memberi hormat orang tua itu menghentikan tindakannya, dia memutar tubuh. Ada apa, saudara kecil tanyanya? Kali ini suaranya sungkan. Maat, Liao Tiang, aku ingin bertanya, kata si anak muda, sudah lamakah Liao Tiang berdiam di gunung ini lama, kira-kira sepuluh tahun sahut si orang tua itu. Sudah sepuluh tahun ulang si anak muda. Yah, benar orang tua itu memastikan dalam sepuluh tahun itu, siang, malam aku melatih Ngo Kui So Hun, tetapi aku tidak menyangka, ilmu yang aku kira istimewa itu, sekarang kena dipecahkan olahmu, saudara kecil Oh, rupanya aku harus menyakap diriku sepuluh tahun lagi di dalam gua, untuk berlatih lebih jauh, baru aku dapat muncul pula di dunia Kang Oh, berkata begitu, metesi orang tua bersinar tajam. Liao Tiang, kata pula si anak muda, karena Liao Tiang telah menyakap diri sepuluh tahun, pastilah Liao Tiang bukannya anggota dari empat bun, tiga we dan dua pang, bukan, bukan selama sebelum berdiam di sini, Liao Huu biasa mengembara seorang diri saja, tadi ada dua orang lewat di sini, apakah mereka itu murid-murid Liao Tiang? Liao Huu tidak punya murid, Liao Tiang, sudah sepuluh tahun Liao Tiang hidup menyendam, kenapa Liao Tiang masih tidak dapat menghilangkan pikiran untuk mendapatkan nama besar? Pula barusan, Liao Tiang bukannya kalah, orang tua itu menarik nafas. Katanya, dulu, sebelum Liao Huu hidup menyendiri, pernah Liao Huu dikalahkan jago-jago Butong Tei dan Kunlumpai, maka itu Liao Huu lalu mempelajari ilmu guna memecahkan ilmu pedang kedua partai itu, untuk mencuci bersih malu itu, tetapi sekarang, belum lagi Liao Huu meninggalkan lembah ini, Liao Huu telah dikalahkan olehmu, saudara kecil. Maka aku percaya, selama sepuluh tahun yang lalu itu, mungkin kedua musuhku juga sudah melatih dirinya lebih jauh hingga mereka mendapat kemajuan besar, orang tua itu berhenti sebentar, kembali dia menghela nafas. Ah, rupa-rupanya, harapanku untuk mencuci malu itu tak bakal terwujud, katanya pula. Karena aku tidak dapat mencuci malu itu, bagaimana aku punya muka buat muncul lagi di dalam dunia Kang O? Lebih baik aku terus menyakap diriku di lembah ini, sampai aku akhiri hidupku di dalam gua, maaf, Liao Tiang, aku masih hendak menanya satu kali lagi, siyaupak berkata pula. Kenapa Liao Tiang bentrok dan bertempur dengan dua orang jago butong dan kun lumpai itu lagi-lagi orang tua itu menarik nafas? Baiklah, jawabnya. Walaupun loohu kalah dari kau, saudara kecil, loohu toh mengaguminu, maka hari ini, aku hendak melampiaskan rasa penasaran yang telah terpendam lama di dalam dadaku. Mungkin, kalau bukan sekarang ini, tidak ada waktu lainnya bagiku melepaskan rahasiaku yang pepat ini, ia menengadah ke langit, memandang awan biru yang luas tak berbatas. Kembali ia menarik nafas panjang, baru ia melanjutkan kata-katanya, itulah peristiwa yang menggemparkan pada belasan tahun yang lampau. Seluruh pakopo termusnahkan di dalam waktu satu malam, mendengar sampai di situ, dada siyaupak bergolak darahnya mendidih, hampir dia tidak sanggup mempertahankan diri. Tubuhnya mendadak limbung, hingga ia mesti mundur lima enam tindak baru ia bisa berdiri tegak. Si orang tua heran menyaksikan keadaan pemuda di depannya itu, hingga ia tercengang mengawasinya. Kau kenapakah, saudara kecil, tanyanya. Terpaksa siyaupak mendusta, sahutnya, aku mempunyai penyakit jantung, yang suka kumat seketika, sebentar kumat, lalu semibuh pula. Harap lo oti yang tak usah menguatirkan aku, orang tua itu menatap ia mengawasi beberapa lama, matanya bersinar tajam. Aku lihat, saudara kecil, kau tidak mirip orang yang suka menderita sakit, katanya. Dia tetap merasa heran. Inilah penyakit ringan, yang tidak berarti. Silahkan lo oti yang bicara terus, orang tua itu menurut. Dia menyambungi, ketika itu, orang-orang yang ikut ambil bagian di dalam penyerbuan, hampir terdiri dari semua partai besar, sebab di samping 9 pet terhitung juga 4 bun, 3 we dan 2 pang. Karena itu walaupun setiap orang Pekhobun lihai ilmu silatnya, sukar untuk mereka melakukan perlawanannya. Pekhobun cuma sebuah partai kecil, kenapa dia bermusuh dengan 18 partai besar itu dan sampai mesti diludaskan juga itulah karena ketua Pekhobun, yaitu Cokampah adalah seorang gagah yang luar biasa. Dia bersemangat, dia pandai bergaul. Dia menerima banyak murid hingga partainya lalu naik nama, hampir menyaingi 9 partai besar lainnya. Tapi penyerbuan disebabkan sebuah peristiwa di puncak Yan In Hang di Gunung Pekhobun, masan di sana ketua-ketua dari 4 partai besar, yaitu Siow Lim Pai, Butong Pai, Hong Tong Pai dan Ngaudie Pai, kedapatan terbinasakan secara rahasia. Menurut kabar, serentak dengan itu terbinasa juga orang-orang lihai dari Kunlum Pai dan Hoa sampai serta keempat bun, ketiga we dan kedua pang itu. Peristiwa itu mengejutkan dan menghawatirkan dunia rimba persilatan semuanya. Pihak partai-partai itu lalu mengirim orang keempat penjuru angin untuk mencari si pembunuh. Kemudian, entah apa sebabnya kesalahan dilontarkan kepada Pekhobun, sehingga akhirnya terjadilah penyerbuan yang menggemparkan itu, yang maha dasyat, di dalam 9 partai besar itu mesti ada orang-orang yang sadar dan cerdas, mungkinkah mereka itu menhantam kromo saja, membiarkan 100 jiwa manusia tanpa pilih bulu lagi. Menurut kabar, si orang tua melanjutkan, ketika peristiwa pembunuhan ganas itu terjadi, orang mendapatkan coh kampek, dan istrinya muncul di puncak yang bercelaka itu. Kabar itu didapat dari murid-murid pelbagai partai itu, tentang kenyataannya, loohu tidak tahu suatu apa, bahkan sampai sekarang ini, mungkin tidak ada jalan untuk mencari tahu duduk persoalan yang sebenarnya orang umumnya percaya habis kabar itu, akan tetapi loohu bersama dua orang rekanku bertanggapan lain justru itulah maka loohu bentrok dengan dua orang jago butong pe dan kun lumpai dan kena dilukai mereka itu, si Yau Pak memberi hormat kepada orang tua itu, sambil memberi hormat. Ia berkata, Lociampo'e, perbuatan Lociampo'e itu ialah yang dibilang umum mabut arak sendiri insaf sadar. Di dalam kekuatan itu, Lociampo'e sadar sendiri, bahkan Lociampo'e berani mengajukan diri menentang pendapat umum itu. Lociampo'e, Boampo'e kagum sekali terhadap Lociampo'e nah, Sudahkah Lociampo'e memberitahukan, siapa kedua rekan yang sadar dan mulia itu, supaya apabila di waktu lain Boampo'e bertemu dengan mereka dapat Boampo'e mengaturkan hormatku orang tua itu merasa heran akan sikap orang pemuda ini, akan tetapi dia tidak menanyakan sesuatu, dia hanya menjawab, orang yang satu itu ialah Hiyae Siancian pengdewa ikan. Dia sangat gemar ikan, maka dia suka merantau mencari pelbagai macam ikan, sebelum dapat, dia belum merasa puas. Yang lainnya ialah Tia Tan Kiam Kek Tio Hang Hang Sinyali Besi, jago kengow yang kenamaan guna menangkap seekor ikan, Cian Pen sudah pergi jauh ke Lem Hei, dan Tio Hang Hang pergi karena sakit istrinya, selanjutnya, karena looho mengundurkan diri, looho tidak tahu menahu lagi, looho tidak mendengar tentang mereka itu, wajah siopak guram, tetapi dia memberi hormat pula sambil berkata, Lo Lampo'e harap maaf buat perbuatanku tak pantas tadi. Boampo'e tidak tahu bahwa lo Lampo'e adalah seorang gagah perkasa dan mulia, orang tua itu heran, katanya di dalam hati, aku yang memaksa kau turun tangan, kenapa kau yang minta maaf sementara itu, siopak bingung sendirinya. Katanya di dalam hati, bagaimana aku dapat mencegah orang tua ini menyekap pula dirinya di dalam gua sementara si orang tua, habis bercerita, segera bertindak ke dalam rimba. Dia mau mewujudkan keputusan buat menyekap diri lebih jauh. Eh, Lo Lampo'e Lo Lampo'e mau pergi ke manakah tanya siopak menyusul. Lo mau kembali ke gua ku sahut orang tua itu. Lo Lampo'e, telah lama kita berbicara, Boampo'e masih belum ketahui si dan nama Lo Lampo'e, berkata siopak si anak muda yang masih memikirkan jalan untuk mencegah maksud orang. Panglima yang kalah perang, dia tidak dapat dikatakan gagah, berkata orang tua itu, maka itu lebih baik aku tidak menyebutkan si dan namaku kembali. Ia memutar tubuh untuk berlalu ke dalam rimba. Lo Lampo'e, kata si anak muda, bingung. Lo Lampo'e bukannya kalah. Kenapa Lo Lampo'e begini tawar hati orang tua itu menoleh, katanya sungguh-sungguh, sepuluh tahun aku mempelajari ilmu silatku, aku percaya, dengan itu dapat aku muncul pula di dalam dunia Kang Ou, siapa tahu ilmu ku itu dapat kau pecahkan, saudara kecil mana aku ada muka untuk muncul pula siopak melihat wajah orang guram, ia merasa sulit buat menghibur pula. Karena itu, mendadak ia tertawa hambar. Katanya, Lo Lampo'e mau kembali ke guamu, untuk mati di dalam lembah, buat berkawan dengan segala rumput dan pohon kayu, itulah satu soal, tetapi rupanya Lo Lampo'e tidak ingat, warisan apa yang Lo Lampo'e bakal tinggalkan, karena Lo Lampo'e mengambil keputusan cepat ini. Tahukah Lo Lampo'e bahwa rimba persilatan bakal mengalami malapetaka, yang hebat orang tua itu heran, dia menjadi tidak senang. Ancaman bencana apakah itu tanyanya gusar? Menurut apa yang Bo Lampo'e ketahui, selama ini sudah timbul gelombang baru dunia Kang Ou telah diliputi hawa pembunuhan besar-besaran dan semua itu adalah akibat bicara iseng-iseng Lo Lampo'e dahulu apakah itu tanya siorang tua. Dia makin heran. Delapan belas partai besar mengatakan kebinasaan ketua empat partai adalah perbuatan Cokampek, suami istri, siyaupak memberikan keterangan, mereka itu mungkin benar. Tetapi Lo Lampo'e mengatakan sebaliknya. Inilah bukti Lo Lampo'e berani dan mulia. Tapi Lo Lampo'e pendapatmu itu menentang semua partai itu, inilah bibit perselisihan kalau nanti Lo Lampo'e muncul pula, bukankah Lo Lampo'e akan dibenci suara terbanyak? Apakah itu bukan berarti warisan bencana? Memang itulah anggapanku, walaupun aku tak dapat memberikan buktinya, berkata si orang tua, biar bagaimana di dalam hati, tetap ada kecurigaan. Hal itu tak dapat dibantah pihak Butong dan Kunlun, hingga karenanya mereka jadi membenci dan menyerang aku, tahukah Lo Lampo'e bahwa sekarang ini telah muncul satu rombongan baru yang menentang ke-18 partai itu, siyaupak bertanya. Pemimpin rombongan itu adalah seorang yang masih dalam rahasia, hati orang tua itu tertarik. Oh, begitu katanya. Itulah aku tak tahu, Aku bicara sejujurnya, Lo Lampo'e. Rombongan itu adalah suatu kenyataan mereka telah membuat lambang merupakan sebuah pedang pendek yang diukirkan empat huruf Kyuheng Chia Kiam artinya pedang sakit hati. Telah tak sedikit orang Kang Ou yang terbinasa di ujung pedang pendek itu, orang tua itu diam berpikir. Tapi apa sangkut lautnya mereka dengan ku dia bertanya. Rombongan itu membunuh tanpa merampas barang milik atau menculik kaum wanita, siyaupak menjelaskan lebih jauh. Karena itu dunia Kang Ou merasa mereka adalah turunan dari keluarga Chow. Katanya turunan Chow Kiam Pek itu telah mendapat guru yang lihai, yang mengajarinya ilmu silat, maka dia sekarang muncul di dunia Kang Ou guna menuntut balas sakit hati Chow Kipo. Peristiwa Chow Kipo adalah peristiwa penasaran paling besar dalam dunia ini. Kalau benar Chow Kiam Pek masih ada turunannya, putra atau putrinya, itulah bukti Tian ada matanya. Peristiwa sudah berlalu belasan tahun yang lampau, kata siyaupak pula. Andai kata Chow Kampek mempunyai turunan, nampaknya sulit buat mencari tahu duduk soal yang sebenarnya, maka itu lo Chiam Pek, kau gagah perkasa, aku juga tidak takuti orang yang berjumlah banyak itu, sudah selayaknya kau muncul lagi dalam dunia Kang Ou, buat menjelaskan anggapanmu itu. Guna mencari bukti yang kuat, guna dihadapkan semua orang rimba persilatan, agar mereka ketahui duduk peristiwanya. Dengan jalan itu saja penasaran dan sakit hati keluarga Chow dapat dilampiaskan, bukankah itu akan memuaskan lo Chiam Pek si orang tua berpikir keras, dia menatap anak muda itu. Siaupak berhenti sebentar, lalu dia menambahkan, umpama rombongan baru itu bukan turunan keluarga Chow, bahwa mereka bekerja untuk meminjam nama saja, buat mewujudkan maksud mereka, juga lo Chiam Pue dapat menganjurkan mereka buat membubarkan diri atau mereka itu dianjurkan membela keadilan, buat membela pihak keluarga Chow, supaya pada akhirnya nanti, penasaran keluarga itu dapat dilenyapkan lo Chiam Pue, biar bagaimana, tak dapat lo Chiam Pue berpeluk tangan saja, membiarkan peristiwa berlarut-larut, dengan ada kemungkinan menjadi hebat kedua metu si kerang tua bersinar tajam, kembali dia menatap si anak muda. Sebenarnya, siapakah kau tanya di akhiran? Kenapa aku sangat memperhatikan urusan keluarga Chow itu ditanya begitu, mendadak Siaupak memperlihatkan Roman sungguh-sungguh. Tapi sebelum menjawab, ia sudah menunduk untuk memberi hormatnya, kemudian barulah ia berkata, untuk ayah bundaku lo Chiam Pue telah mendendam rasa tak puas dan sudi tinggal menyendiri di dalam lembah ini belasan tahun, oleh karena itu jikalau aku tidak memberitahukan asal-usul diriku yang sebenarnya, tak puas hatiku, wajah orang tua itu memperlihatkan Roman sangat heran. Kembali dia menatap. Jadi kau lah keturunan keluarga Chow itu ia menegaskan Bu Ampue bernama Chow Siaupak, berkata Siaupak, menjawab, Chow Kampak yang mengandung dendam hebat itu ialah ayahku almarhum, ah, aku tidak percaya kata orang tua itu. Bu Ampue lah keturunan keluarga Chow itu, jikalau Bu Ampue mendusta, biarlah Tian membinasakan dan bumi memusnahkannya berkata Siaupak sungguh-sungguh orang tua itu menarik napas panjang. Oh jadi kau datang kemari untuk mencari loho tanyanya. Sebenarnya Bu Ampue datang kemari untuk menyelidiki gerak-gerak ketua-ketua dari Siaulimpai, Butongpei dan Hongtongpei, yang katanya hendak berapat di sini, si anak muda menerangkan dengan terus terang, adalah sangat diluar dugaan, Bu Ampue dapat bertemu dengan loho Chiampue, Bu Ampue, apa? Ketua keempat itu mau berapat di sini? Tanya si orang tua itu heran benar sungguh aneh juga kebetulan saja Bu Ampue mendengar hal mereka itu mau berkumpul di Gunung Lemgak ini. Belum banyak orang kengow yang mengetahuinya, mereka masing-masing mempunyai pusatnya, kenapa mereka mau datang kemari? Aneh lochiampue, Siaupak memotong. Kembali ia memberi hormat. Tentang diri Bu Ampue, telah Bu Ampue jelaskan, maka sekarang Bu Ampue hendak bertanya, Sudikah loho Chiampue memberitahukan si dan nama loho Chiampue orang tua itu menghela napas. Mungkin sekali orang kengow telah melupakan loho, sahutnya perlahan ia diam sejenak lalu tertawa perlahan katanya, gelombang sungai tiangkeng yang di belakang mendorong gelombang yang di depan, begitupun manusia, angakatan muda memenangkan angkatan lama loho mengira penasaran keluarga Chow bakal terpendam buat selama-lamanya tak ada jalan untuk memecahkan rahasianya, tak disangka keluarga itu mempunyai turunan sebagai kau, Anak turunan yang gagah perkasa loho Chiampue terlalu memuji Bu Ampue, katanya merendah orang tua itu tertawa. Selama hidupku, sangat jarang aku memuji orang katanya, kalau aku memuji, mesti ada sebabnya, dan dengan sesungguh hati. Entah dari siapa kau mendapat kepandayan ini, maka di dalam usia begini muda telah begini liahai ilmu silatmu untuk sejenak siapa bersangsi, tetapi akhirnya ia menyahut, dengan sebenarnya tak berani Bu Ampue mendustai loho Chiampue orang yang mengajari Bu Ampue ilmu pedang, ialah orang yang disebut Kian Kut It Kiam Kiet, met orang tua itu terbuka lebar, sinarnya berkilauan. Apa selanya? Apakah kau maksudkan Kietong benar? Itulah guru Bu Ampue, sahut siau pehormat orang tua berpakaian hitam itu tertawa tergelak. Jikalau begitu tidaklah heran bila hanya dengan sejurus ilmu pedangmu kau dapat memecahkan ilmu silatku yang telah kulatih dengan susah payah selama sepuluh tahun, ia menyebut nama ilmu silatnya itu, Gou Kui Soi Hun. Ia batuk-batuk perlahan. Kemudian ia menambahkan, semasa Kietong bergerak dalam dunia Kangou Daulu itu, dia memperoleh sebutan Tianhe Te Eit Kiam, yaitu ahli pedang nomor satu di kolong langit ini. Dengan pedangnya itu entah ia telah mengalahkan berapa banyak jago rimba persilatan, sebaliknya, belum pernah ia melukai lawan-lawannya. Maka juga, ia memperoleh sebutan lain, yaitu Tian Kiam, si pedang keadilan sebutan itu berarti, luhur ilmu pedangnya itu luhur setinggi langit. Arti yang lain ialah ia sangat bijaksana, sangat berperi kemanusiaan. Senang si Yau Pek mendengar kata-kata orang tua itu, akan tetapi, ia masih belum puas, pikirnya, telah aku beritahukan si dan namaku serta riwayatku, tetapi kau, kenapa kau belum juga menyebutkan si dan namamu walaupun ia memikir demikian, ia toh lekas-lekas mengatakan, tidak salah ilmu pedang guruku itu juga dinamakan Tai Pai Kiam Hoat, yang mengandung maksud sangat mencinta, Maha Kasih, hati orang tua itu terbuka. Tak lagi ia pepat dan berputus asa seperti semula. Maka ia dapat tertawa lebar. Ia lalu berkata gembira, kau lah muridnya Kiai Tong, dengan ilmu pedangmu kau dapat mengalahkan ilmu silatku, itulah tidak aneh, sudah sepantasnya kau menang. Dengan begitu, aku kalah tanpa menyesal, Bo Ampoye telah memberitahukan segala apa tentang diriku, kata Siao Pek kemudian. Maka itu sekarang Bo Ampoye mengharap Lo Oci Ampoye menyingkirkan minat Lo Oci Ampoye yang ingin menyekap diri pula di dalam gua. Apakah kau menghendaki Lo Oahu muncul lagi dalam dunia Kang Oung? Tanya orang tua itu. Apakah kau ingin Lo Oahu membantu mengadakan penyelidikan tentang peristiwa keluargamu pada 13 tahun yang lampau itu benar? Sahut Siao Pek mengangguk orang tua itu tertawa pula. Baik, Lo Oahu menerima baik permintaanmu ini cuma urusan ini sangat besar dan ada hubungannya satu dengan lain, hingga mungkin terjadi banyak sekali orang yang bakal terbinasakan oleh karena itu. Saudara kecil aku hendak menjelaskan dahulu kepadamu, kau cuma harus binasakan yang keladi jangan kau membunuh sebarang orang, baik Lo Oci Ampoye, suka Bo Ampoye memberikan janji memang Bo Ampoye cuma mau cari si biang keladi, lainnya tidak semenjak zaman purbakala, saudara kecil, si krang tua berkata pula. Tidak ada lain orang yang mempunyai musuh sebagai kasebab musuh kau. Selain sembilan partai besar ada juga sembilan partai lainnya. Jadinya di dalam lima kaum keng ada empat musuh. Musuhmu kau benar mewariskan ilmu pedang kietong tetapi seorang diri, tak mungkin tenagamu cukup. Maka itu kau perlu mengumpulkan banyak orang, guna membangun satu golongan sendiri siapa agak keragu-ragu. Dalam hal ini Lo Ohu akan bantu kau, berkata orang tua itu akan aku undan seorang gagah, buat membantu kau membangun usahamu itu cuma orang itu bertabiat sangat aneh, walaupun kau lihai, belum tentu dia suka membantumu, kau harus sabar luar biasa, sebagaimana di jaman dahulu Lo Ohu terpaksa tiga kali menyambangi rumah gubuk untuk mengundang cukat liang, asal Bo Ampue bisa mencuci sakit hati ayah bundaku, jangankan baru tiga kali, delapan atau sepuluh kalipun Bo Ampue bersedia, berkata si Opa orang tua itu tertawa. Bagus saudara kecil, bila kau mempunyai kesabaran begitu, katanya gembira. Lo Ohu percaya bahwa penasaran keluargamu akan dapat dilampiaskan si Opa, tidak berkata apa-apa tetapi lagi-lagi ia memberi hormat. Ia merangkap kedua tangannya dan menjura. Lo Ohu Ciam Pue Sudi membantu Bo Ampue, Bo Ampue sangat bersyukur, katanya. Apakah sekarang Lo Ohu Ciam Pue Sudi memberitahukan si dan nama Lo Ohu Ciam Pue kepada ku Ornak tua itu tidak segera menjawab, hanya dia berkata, di dalam dunia rimba persilatan tidak ada besar atau kecil, tua atau muda siapa yang bijaksana di Allah yang termulia, demikian pun kita, walaupun Lo Ohu berusia jauh lebih tua daripada kau, saudara kecil, dalam hal ilmu silat kau jauh melebih aku, oleh karena itu selanjutnya baiklah kita bergaul sebagai kakak beradik saja, itulah tak berani Bo Ampue terima, kata Siaw Pek. Kita telah bersatu hati, jangan kasungkan kata orang tua itu. Oleh karena Lo Ohu Ciam Pue mendesak baiklah sahut si anak muda akhirnya. Jikalau Bo Ampue tetap menolak itulah berarti kita orang luar, orang tua itu tersenyum puas. Sewaktu saudaramu belum mengundurkan diri, berkata ia kemudian, di dalam dunia sungai telaga, saudaramu ini mempunyai juga namanya yang kecil. Kaum Rimba Persilatan memanggil aku Seng Supoan. Ban Liang Seng Supoan adalah julukan, artinya hakim penuntut hidup mati. Kembali Siaw Pek memberi hormat. Oh, kiranya kakak Ban katanya puas. Ban Liang lalu berkata pula, tabiatku aneh aku benci kejahatan seperti aku benci musuhku, kalau aku turun tangan, aku biasa berlaku telangas. Karena itu orang Rimba Persilatan mengatakan aku berkedudukan antara si benar dan si sesat, bila bertindak, aku hanya menuruti rasa hatiku, girang atau murka, menurutku, saudara justru jujur dan polos Ban Liang menepuk pahanya, dia menunjukkan jempolnya. Saudara kecil tabiatmu sama dengan tabiatku, si orang Shiban katanya. Kembali Lociampue memuji terlalu tinggi berkata si anak muda. Ban Liang tersenyum. Orang Rimba Persilatan mengatakan aku antara sadar dan sesat, itulah karena sifatku terlalu keras, kata dia pula. Selama hidupku aku telah banyak membunuh orang akan tetapi aku percaya betul belum pernah aku membunuh orang baik-baik, ada orang-orang Rimba Persilatan yang romannya baik dan murah hati serta gemar mengamal, guna memperoleh nama akan tetapi diam-diam tak kejahatan yang mereka tak lakukan. Aku dinamakan si aneh. Itulah sebab aku telah membunuh terlalu banyak manusia. Manusia palsu itu Lociampue, Boampue sangat mengagumi. Lociampue kau memuji saja siopi melihat langit. Lociampue, tahukah kau bahwa sekarang ini tengah diadakan permusyawaratan di dalam gunung Lemga ini dia bertanya. Baru saja Loohu keluar, segala apa belum Loohu tahu, Boampue maksudkan ketua keempat partai besar. Entah mengapa mereka mengulangi kejadian seperti belasan tahun dahulu itu Banli yang berpikir.